Ini dengan Bu C, saya sekarang bersama dengan Ketua PDIP yang baru ya, siapa ini namanya? Toar Putra Fajar Luming Kewas Siapa? Toar Putra Fajar Luming Kewas Toar Putra Fajar Luming Kewas Wah, itu namanya dikasihkan Soekarno kali ya? Putra Fajar ya? Iya, Putra Fajar Nah, kamu kayaknya ini ya, jadi Ketua PDIP California yang baru Iya Kok, apa yang membuat kamu tiba-tiba memutuskan untuk menjadi Ketua PDIP? Kan tanggungnya besar kok Iya, pertama-tama sih sebenarnya saya nggak mau jadi Ketua Tapi karena ada dorongan dari anggota, mereka kasih kepercayaan sama saya Karena mereka mempercaya saya, saya bisa Karena saya masih muda dan saya punya jiwa muda Jadi mereka memutuskan untuk saya menjadi Ketua Gitu ya Nah, kita kan, kayak saya kan belum pernah tahu juga Saya mungkin pernah ketemu tapi nggak tahu background-nya apa Bisa ceritakan background-nya kamu gimana? Oh Background saya Saya lahir di Jakarta Bapak saya namanya John Luming Dewas John Luming Dewas? Iya Bapak saya Betty Pangemana Oke Bapak saya dulu dia waktu yang saya tahu dari buku yang dia buat Karena waktu itu dia pernah buat buku judulnya Merah Darah Ku, Buti Tulang Ku, Pancasila Jiwaku Karena Bapak saya, menurut saya baca dari bukunya Dia dulu adalah sekjen PNI Waktu zamannya Bung Karno Dan dia dekat sekali sama Bung Karno Sekjen apa? Sekjen PNI Partai Nasional Indonesia Sebelum PDI Dia disitu dipercaya jadi PNI Dan dia sering ketemu dengan Bung Karno Sebelum Bung Karno diasingkan Dia memanggil Papa saya untuk berbicara mengenai gimana keadaan di luar Waktu Bung Karno diasingkan Setelah Bung Karno meninggal Semua yang dekat dengan Bung Karno ditangkap Masuk Papa saya Papa saya masuk ke penjara selama tujuh tahun Jadi Bapak kamu itu memang penuh sahabat Bukan negeri Papa saya itu partai Jadi waktu itu ditahan sempat tujuh tahun Dan adalah dianggap merupakan teman dari Bung Karno Tengah teman sama Bung Karno Jadi kayaknya kalian dari waktu itu sering ceritakan tentang itu ya? Iya Sekarang kamu sendiri apa? Kerja? Saya kerja di sini Apa? Bisa ditar sini? Saya kerja di perusahaan Pellet Di Cino Nama kompenyanya Prestige Autotech Yang punya padannya itu ya? Dulu padannya sekarang bukan Jadi teman-teman ini adalah ketua PDP California yang baru Ya Masih muda Dan menjanjikan ya Dan kita berharap Semoga Apa? PDP California ini semakin Banyak memberi subangsi bagi masyarakat LA Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih